Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku? Kali ini kita akan berbagi video lagi Sama sahabat-sahabat semua Kalau di kebun sahabat-sahabat semua Sudah menemukan pisang yang daunnya tiba-tiba patah begini Sebaiknya pisang ini Harus segera dieksekusi Atau dipotong dan dibuang Sampai ke akar-akarnya Karena pisang ini sudah terinfeksi Virus layu fusarium Meskipun di tengahnya masih sangat bersih Tapi lihatlah di samping-samping ini Ini adalah salah satu tandanya Ini tanda awal pisang kita akan terserang layu fusarium Kenapa harus dibuang dan digali sampai ke akar-akarnya Karena virus fusarium ini Paling cepat menular Lewat air, lewat tanah pun dia bisa menular Makanya Kalau sahabat-sahabat menemukan pisang yang sudah terserang begini Sebaiknya pisang ini didongkel sampai ke akar-akarnya Lalu dibuang jangan sampai terinfeksi pada jenis pisang kita yang lainnya Ini penting teman-temanku Untuk menjaga pisang kita Agar pisang yang lainnya tetap sehat Ini semua Ini sudah tidak bisa dipakai semua Anak-anakannya kita buang semua ini Jangan disisakan satu pun ini Kalau sudah mulai terinfeksi Ini jenis pisang awak lokal Itulah resikonya kita menanam pisang-pisang awak Yang rentan sekali terserang layu fusarium Makanya Sekarang sudah ada pisang awak yang seperti Pernah saya upload di video-video sebelumnya Yang sudah tahan fusarium Dan sudah teruji Bahwa pisang itu tidak akan terserang virus layu fusarium Kalau pisang awak lokal ini rentan sekali ya Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh